assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel youtube tutorial millennial kali ini saya mau sharing gimana meningkatkan penjualan di shopee ini adalah toko saya bajuli official shop penjualannya sekitar 140 ribu ulasan nah gimana cara meningkatkan penjualan di shopee kita bahas dari hal yang paling basic dulu ya ini produk saya yang paling laku udah 10 ribu terjual pertama adalah ketika teman teman mau meningkatkan penjualan di shopee itu harus tau dulu produk yang teman teman jual itu dari segi nama dari segi deskripsi dan dari segi fotonya itu sudah sesuai atau belum sih dari shopee sendiri sudah ada aturannya jadi untuk nama produk itu pertama merek yang kedua ini adalah produknya terus ini lalu keterangan ya keterangan warna modelnya seperti apa disini kenapa kita harus mencantumkan nama produk yang benar karena kalau misalnya nama produk kita salah itu gak akan muncul di keyword di mesin penjualannya penjualannya shopee atau susah banget buat nembus ke halaman paling pertama di mesin penjualannya shopee nah untuk merek silahkan disesuaikan dengan mereknya teman teman semua untuk produk atau keyword ini teman teman bisa research dulu jadi keyword apa sih yang paling banyak dicari orang gitu researchnya dimana bisa di google trends udah kayak gitu bisa juga di uber suggest keyword tool atau kalau di shopee sendiri bisa lihat volume pencariannya di shopee iklanku nah itu seperti itu jadi jangan sampai misalnya ini saya jualan gamis anak jadi ada berbagai macam keyword yang bisa saya gunakan gamis anak baju muslim anak atau baju anak muslim atau gamis muslim anak itu banyak banget keywordnya jadi teman teman tinggal otak atik aja mana yang paling banyak digunakan nah saya research itu yang paling banyak digunakan adalah gamis anak makanya semua judul produk saya adalah baju yuli gamis anak bla 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 baju yuli gamis anak bla 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 seperti itu yang kedua adalah foto kenapa foto itu penting kalau foto jadi kalau misalnya judul produk itu yang membuat produknya teman teman muncul di search engine nya shopee yang kedua adalah foto adalah kata kunci biar produk teman teman di klik oleh customer kalau misalnya udah muncul nih tapi foto produknya jelek itu ya kemungkinan gak akan di klik juga sih sama si customer kita nah cara foto produk yang baik itu apa sebenarnya kalau dari shopee sudah menceratkan bahwa foto produk yang baik itu yang backgroundnya putih terus bentuknya square ya untuk pixelnya minimal 700 cuma kalau saya biasanya 800 x 800 kalau tapi sekarang ini udah banyak banget foto-foto dengan background atau dengan tematik seperti itu dan laku juga jadi ya silahkan teman teman sendiri yang menentukan yang penting fotonya enak dipandang proporsional kayak gitu yang ketiga adalah judul judul juga sama ya teman teman masuk ke salah satu bab seo atau produk yang bisa muncul di pencarian yang ketiga deskripsi maaf deskripsi produk ini jangan lupa mencantumkan satu sampai dua keywordnya juga disini saya masukin lagi nih gamis anak seperti itu disini juga ada lagi baju muslim anak untuk keyword yang lain jadi jangan sempat jangan lupa dimasukkan lagi keywordnya lalu ada fitur juga naikan produk ya kalau di shopee jadi bisa menaikan lima produk setiap empat jam sekali itu gratis jadi teman teman bisa bisa menggunakan itu dan juga pilih produk yang paling laku untuk dinaikan ya karena kalau misalnya kita naikin produk yang laku harapannya produk-produk orang-orang bisa ngeklik produk kita terus udah kayak gitu atau ngeklik toko kita dan ngeliat lagi produk yang lain udah kayak gitu bisa manfaatin juga nih teman-teman bikin voucher toko nih disini saya ada voucher toko sejatinya customer itu sangatlah suka discount ya jadi disini bisa buat voucher toko atau bisa voucher ikuti toko ya ya kalau misalnya kita ikuti nanti muncul voucher tapi gak muncul ya voucher ikuti toko terus udah gitu teman-teman juga bisa manfaatin lagi hal-hal yang free ya ini bikin shopee feed nih mbak julie ini shopee feednya aktif bisa dilihat tiap hari kami update shopee dan alhamdulillah juga ada yang komen ada yang view jangan salah loh teman-teman siapa tahu dari yang view feed kita yang komen feed kita yang like feed kita itu bisa nyantol ke penjualan kita terus yang free lagi bisa manfaatin shopee live nih sekarang saya lagi live nih shopee live nya terus udah kayak gitu bisa di kami shopee live itu seminggu bisa 2-3 kali apalagi kalau misalnya mau promo yang 10-10 11-11 kayak gitu kami tiap hari shopee live dan alhamdulillah memang bisa menarik traffic ke toko kita disini bisa dilihat ya view nya lumayan cukup banyak 2 ribu 2 ribu 1 ribu jadi ya saran saya kalau misalnya mau meningkatkan penjualan di shopee pokoknya optimalkan dulu fitur-fitur gratis dan juga hal-hal yang basic dulu sebelum akhirnya kita mau coba beriklan kenapa karena memang si shopee iklanku aja itu cuma meningkatkan traffic atau meningkatkan penjualan sekitar 10% dari orang shopee nya sendiri itu aja sih semoga bermanfaat kalau teman-teman suka dengan video ini jangan lupa klik like subscribe akun ini dan kalau ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar ya assalamualaikum